Intro Kebas adalah salah satu masalah kesehatan yang membuat sebagian anggota tubuh tidak terasa karena kaku dan kesemutan. Masalah kesehatan yang biasanya muncul di jari-jari tangan atau kaki ini biasanya hanya terjadi sesekali. Tapi Anda perlu waspada jika sering kebas terus-menerus. Kondisi ini bisa jadi salah satu gejala HIP. Simak penjelasan dokter spesialis syarab RSUP Padmawati Dr. Afran Mapaliyu berikut ini. Dokter Arpan menjelaskan infeksi HIP bisa menjerang sistem syarab penderitanya. Istilah penyakit ini dalam dunia kesehatan dikenal dengan neuro-HIP. Tanda-tanda utamanya yakni sering kebas. Jarang yang mengetahui kadang-kadang menjerang sistem syarab. Ujar Arpan ketika berbincang di siaran Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan dilansir dari Antara, Jumat 9 Desember 2022. Lebih lanjut, Arpan menjelaskan neuro-HIP bisa mempengaruhi sistem syarab pusat di otak maupun tulang belakang. Serta sistem syarab periper seperti yang ada di lengan. Arpan mewanti-wanti pada kelompok berisiko agar tidak mengabaikan sering kebas karena kemungkinan bisa jadi gejala HIP. Kalau gejala-gejala ringan seperti ini seringkali pada awal-awal diabaikan oleh penderitanya, kata dia. Waspadai gejala HIP yang menyerang bagian luar syarab. Dokter Arpan menjelaskan gejala HIP cukup beragam dan biasanya cukup sering menyerang organ di luar syarab. Ketika daya tahan tubuh sudah melemah karena infeksi HIP, beberapa kuman seperti bakteri tuberkulosis atau TBC, toxoplasma, infeksi jamur, dan herpes simpreg virus sering menyerang penderita. Tak ayal, penderita merasakan gejala HIP seperti batuk tekunjung sembuh, gatal-gatal terus-menerus, sampai demam berkepanjangan. Ketika virus HIP masuk ke tubuh sampai dengan timbulnya gejala dari penyakit yang dikenal sebagai AIS bisa memerlukan waktu 5-10 tahun, katanya. Selain menyerang fisik, ada juga penderita yang mengalami gejala HIP yang menyerang sistem kognitif, sehingga kemampuan berpikirnya menurun drastis. Selain gejala HIP, ada banyak kemungkinan penyebab sering kebas, berikut beberapa di antaranya. Cedera sarap, tekanan pada sarap, infeksi herpes duster, kusta, sipilis, atau TBC, peradangan pembuluh darah, kekurangan kalsium, kalium, natrium, kekurangan vitamin B1, B6, B12, atau asam polat, karpal tuner syndrome, penyakit diabetes, multiple sikrosis, hipotiroid. Jika Anda khawatir seling kebas, terkait gejala HIP atau tidak, ada baiknya melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi Anda yang berisiko menghidap HIP atau AIDS. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Tipi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.